Ya Tuhanku, jagalah diri ini menempuh Hidup sempit tak akan menerima akhir Ya Tuhanku, ketemu taklah kami berdoa nanti Hingga itu telonkan jagalah dirinya Jagalah dirinya Eh, akak dah tengok tau, file dan dokumen puan Semua harta puan akan jatuh ke tanah Fariz Habis akak tak dapat langsung? Apa ni kata puan percaya dekat akak lah Eh, kau dengar lah sini Dengan Fariz senang cerita Boleh dia kahwin dengan Ika je, dia takkan heran pun dengan harta mak dia tau Tapi Fariz tu kan sayangkan jas holding Kalau dia nak jas holding tu lantak dia lah Sekarang ni, harta puan memang banyak kita takkan habis makan Kau faham ke dah? Tapi kak takkanlah Fariz tu nak serahkan bulat-bulat semuanya pada akak Tak logiklah, Kak Itu kau tak tahu Akak yakin bila Fariz tu dah kahwin Dia akan serahkan semua harta tu dekat akak Sebab dia dah anggap akak ni macam kakak dia sendiri Haa Kalau tak Kalau tak, kita buat pelan B Pelan B? Selepas puan sign semua dokumen Kita tamatkan riwayat Orang yang dia paling percaya siapa? Akak lah Haa Kau memang bijak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikum Tuan Kak amen Abang Haji Fuan Ya Allah Adalah Tak sihat Nih Mana Abang曾 dan kakak tahu saya saya di sini Janah Janah? Janah Jana yang curawat...cururawat itu? Anak kami itu. Astaghfirullah, Azim. Ya Allah, budak itu langsung tak beritahu saya. Jana, dia macam itulah dia. Saya suka dengan budak itu, Bang. Baik, sempat santun, jaga saya cukup istimewa. Tak macam pesakit lain dilayan saya, Bang. Bang, Kak. Kalau boleh, saya nak. Tak apalah. Kita bincang nanti, ya? Faris, bagaimana? Apa khabar aku dah? Alhamdulillah, dah besar panjang, Bang. Sekarang ini, dia pun tolong saya di pejabat. Dah boleh jadi bapa orang pun. Yalah. Terima kasih, Suri datang, Kak. Rasa. Fahji. Lihat. Encik Faris, boleh kita mulakan masyarakat sekarang? Baiklah. Sebelum kita mulakan masyarakat, saya nak beritahu kepada semua yang Puan Endah tak apa-apa sihat. Encik Faris, teruk sangatkah keadaan Puan Endah? Agak teruk juga. Tapi, Alhamdulillah, semalam keadaan dia dah semakin stabil. Okey. Untuk hari ini, saya akan mempengisikan masyarakat kita. Baik. Okey? Baiklah, kita mulakan. Baiklah, kita mulakan. Baiklah. 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 Ta... Ta... Selamat menikmati. Apa yang Ika mahu, Ika dapat. Maria, masuk bilik saya. Masuk. Ya, Encik Faris. Maria, ini file untuk meeting hari ini. Okey. Saya nak kena balik awal sebab saya nak pergi melawat mak saya. Ada apa-apa? Tak ada. Kalau ada apa-apa, saya telefon Encik Faris. Lagi satu. Besok tolong siapkan dokumen untuk projek payang. Bagi pada saya besok. Okey, boleh. Encik Faris, tolong keren salam di Puan Indah. Baiklah. Mana si Diana ini sampai sekarang tak balik-balik lagi? Agaknya dia berborak-borak dengan Puan Indahlah itu. Kenapa? Puan Indah dah berkenan nak jadikan dia menantu? Agaknya. Nampaklah dia cakap macam dia berkenan dengan Diana. Tapi Faris itu baik kan, Bang? Dulu, masa zaman arwah ini ada. Tapi sekarang, tak tahulah. Ish, kita nasib cakap pasal anak saja. Tentang orang itu dah ada calon sendiri. Mana kita tahu kan? Saya memang tak setujulah. Kalau buat besan dengan orang kaya ini. Yalah. Pipit mana boleh terbang sama gang, ya, Bang? Kalau boleh elak, elakkanlah. Elak-elak kita berkawan baik dengan Puan Indah. Pasal dia anak nanti, kita pula yang bergaduh. Tidak dap multir. Terima kasih. Di mata aku ini memang kau nampak sempurna, Jana. Sebenarnya, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang isteri dan sebagai menantu. Rasanya kalau Faris tengok, pasti dia pun mengatakan yang sama. Jana dah selesai? Ya, dah. Puan-puan nak semayang, ya? Ya. Puan, jangan lupa lepas solat ini makan ubat tahu. Puan pun dah nampak macam sihat sikit, ya? Mana tahu hari ini dah boleh discarg? Itulah. Saya dah bosan dah duduk di dalam bilik itu. Oh, bosan dengan Jana, ya? Tak. Kalau tak ada Jana, dah lama dah saya keluar. Oh, iya ke? Tak apa-apa, Puan. Jana ada banyak kerja ini. Saya nak pergi dulu, ya? Jana, Kenapa tak beritahu saya yang Jana ini? Ini mesti Mak dan Ayah Jana dah beritahu, ya? Tak apa-apa, nanti kita jumpa Kak Wat, ya? Okey, Jana pergi dulu. Yalah. Jadi? Saya rasa kan saya malaslah nak fikir banyak-banyak sebab kalau sampai tahun depan pun jawapan itu tak sama. Jadi? Saya nak pergi level yang berikut untuk kita bersama. Serius? Gila tak serius. Saya pun malaslah nak tunggu-tunggu sebab lagi lama saya tunggu, lagi banyak pelak dugaan. Puan-puan macam awak ni, banyak je buaya kat luar sana nak hampas awak daripada saya, kan? Awak tu apa perangnya? Player. Haa. Okeylah, kalau macam tu saya nak bawa awak jumpa Mama saya. Kalau Mama awak tak setuju? Mana boleh dia tak setuju? Kalau awak nak tahu Mama saya, dia takkan campur rusak masa depan saya tahu. Tambah pula dia tengok pula perempuan macam awak ni. Sebenarnya, 110% dia akan setuju. Baiklah. Kalau Mama awak setuju, yang pasti dia akan. Saya akan bawa awak jumpa Mak opak saya. Hai. Cepat nak buat keputusan. Hei. Takkanlah takut. kata sebalikainya. Eh tak, tak takut tak takutlah pit Gargib atas yang kecil pun halah. Saya ada sesuatu untuk awak. Kebenar ni? Ya. Boleh tak jumpa Mak opak? Ya, dah tentu. Membuat... Kenapa? Tengoklah, siapa yang pilih. Terima kasih. Cantik. Sekejap, jangan nak cik. Kenapa pun? Janah. Kenapa Janah tak cakap dengan Aunty? Yang Janah ni anak Aunty Budil. Tak sangka kat Maria ada anak yang besar macam ni. Cantik pula tu. Alhamdulillah. Kau nanti nak tahu Janah pun suka dengan Aunty. Tahu tak, mak bapak Janah selalu tahu cakap tentang Aunty. Selalu puji Aunty. Jadi? Janah ni dah tahulah yang Aunty ni kenal dengan Mak Janah. Kenapa tak beritahu? Janah? Aunty tanya boleh? Tanya nanti. Janah dah ada teman istimewa? Siapalah anak kat Janah ni Aunty. Kerja pun tak menentu. Mungkin tak sampai judul lagi kot. Agaknya. Janah memilih sangat kot. Janah memilih? Tak lah Aunty. Tak lah Aunty. Janah sebenarnya yang... Janah nak. Dia suka kat Janah. Janah suka kat dia. Itu je. Eh, tak apalah Aunty. Janah kena tengok pejabat lain. Aunty lihat dulu ya. Apa-apa Aunty. Ini lah. Panggil ya. Alhamdulillah. Aku tengok. Engkau trik Puan Endah tu bukan main. Nain macam je. Tentang-tentang lah dia orang kaya. Mana ada kebetulan je lah. Kebetulan apa ni? Sebenarnya macam ni. Ayah aku pernah kerja dengan arwah suami dia. Oh jadi kau kenal lah dia ni. Aku tak kenal tapi... Mak bapa aku selalulah cakap pasal dia. Selalu sangat puji dia. Jadi aku selalu dengar tau nama Puan Endah ni. Tapi dia memang baik pun kan? Mak aku cerita... Lepas arwah suami dia meninggal... Mereka dah tak jumpa dah. Masing-masing sibuk. Berapa lama mereka tak jumpa? Lima tahun. Itulah aku terkejut sebab... Bila aku kerja di hospital ni... Coinciden pula terjumpa semua orang kan? Dia dah nak lelaki tak? Kenapa pula kau ni tanya anak lelaki dia? Mana lah tau? Ish kau ni... Repiklah. Hawa... Kita kenalah sedar diri kita ni siapa. Tahu tak? Mama. Farid minta maaf. Banyak kerja di ofis. Farid lambat sikit. Betul tak? Alamah. Minta maaf ya. Bawa beg maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi? Jom? Eh, hatilah. Apa cepat sangat? Kenapa pula ni, Ma? Mama yang cakap kan... Kena disiplin. Kena tempati masa. Ini ada apa-apa yang tak selesai lagi ke? Eh, tak ada. Tak ada tunggu apa-apa. Semua dah selesai. Jomlah, Jom. Eh... Cik, cik, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jana. Jana. Faris. Kenal kan? Ini Faris. Ini Jana. Anak Pakcik Budin. Eh, hari itu kita ada jumpa kan? Ya. Oh, dah jumpa dah. Tak kenal kan? Sebab dah lama tak jumpa Pakcik Budin dengan Makcik Mariah. Yalah. Mereka pun lama tak datang rumah kita kan? Dah lama Faris dah lambat ni. Banyak lagi kerja di ofis tu. Nanti. Nanti balik rumah jangan lupa makan ubat. Jangan lupa asas. Yang paling penting jangan buat kerja berat eh. Baru cepat sihat. Insya Allah. Tengok jurawat macam ni. Memang cepat sembuh. Baik. Senyum pun dah cukup dah. Cepat sihat. Janganlah. Lagipun Faris dah lambat lah. Tak ada banyak kerja di ofis ni. Yalah. Jana. Jangan lupa datang rumah eh. Insya Allah. Okey. Selamat tinggal eh. Terima kasih buat balik. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Kak. Dania rasa Kak berhenti jerah jadi pelayan. Lagipun sekarang ni dah tak ramai kan pelanggan yang nakkan Kak. Hei. Kau ni. Kau cerita apa ni. Aku nak buat apa. Dan aku ni tak ada apa-apa kelulusan tau. Okey macam ni Kak. Sekarang ni Daniel ada berkawan baik dengan seorang anak orang kaya ni. Nama dia Faris. Ayah dia dah lama meninggal. Mak dia pula dulu lama bawa dia dekat London. Nama dia Puan Indah. Haa jadi. Jadi. Faris ada cakap dengan Daniel hari tu. Yang dia nak cari seorang untuk temankan Mak dia. Mak dia ni pula jenis senang percayakan orang. Dan juga cepat sayangkan orang. Menarik tu. Memang menarik. Daniel percaya yang Kakak ni pandai bercakap. Pandai berlakon. Pandai membohong. Kak. Harta ni berjuta-juta Kak. Kalau Kakak boleh masuk dekat rumah dia. Jadi orang kepercayaan dia macam ni je. Macam ni je Kakak dapat gulut semua harta dia. Macam? Eh lepas tu anak dia macam mana? Anak dia biarlah Daniel uruskan. Tak payah fikir. Okeylah. Lagipun kan aku ni kalau buat pujuk-pujuk ni. So far tak bergagal lagi. Dan dia pun rasa macam itu juga. Ya Allah. Kenapa? Kenapa awak langgar saya? Tak nampakah? Maaf maaf. Saya tak perasan. Saya pun minta maaf dia. Tak apa. Kalau kepuk-kepuk itu rosak biar saya bayar. Saya beli semua. Tak apalah. Sikit saja ni. Betulkah? Nama saya Puan Indah. Oh Puan Indah. Baiknya Puan ni. Nama siapa? Nama saya Ana. Saya memang jual kerepek. Oh iya ke? Tak ada kerja lain? Tak ada Puan. Ini je lah kerja saya. Suami pun baru lepas meninggal. Kesian. Anak ada? Tak ada. Duduk mana? Saya numpang je kat rumah kawan saya. Kalau macam itu. Tak ada kerja tetap. Duduk dengan saya je lah. Tak payahlah minyak ni kesana kesini. Bahaya lagi pun awak perempuan. Betulkah Puan ni? Saya serius. Saya kesian dengan awak. Lagipun saya bukannya ada sesiapa kat rumah tu. Saya sorang je. Duduk dengan saya. Saya macam tak percaya je. Puan baru dia kenal saya. Puan dah ajak saya duduk rumah Puan. Betul. Saya serius ni. Terima kasih Puan. Terima kasih baju minyak Puan. Tak lama lagi rumah ni akan menjadi milik aku. Tak sabar ni. Terima kasih. Cantik budak Janah tu. Janah? Janah tadi tu. Penat baca Budin. Cantik. Budi bahasa. Lemah-lembut. Rajin semayang. Itu yang Mama suka. Faris? Ya Ma. Mama. Semalam masa masyarakat dekat pejabat. Banyak tau isu yang timbul. Tapi Mama jangan risau. Faris boleh uruskan semuanya. Mama tahu. Anak Mama dah berhenti semua kan? Ayah. Mama tak perlu risau. Anak Mama ni kan anak yang boleh diharapkan. Kalau ada isteri yang boleh diharap lagi bagus. Sebenarnya hidup Faris. Ada orang tolong nasihatkan. Boleh tak pendapat. Mak boleh. Mak boleh? Bagus. Bagus, mak boleh berhenti. Bagus. Betul buka. Bagus. Bagus. Dari Mahasyam saja. Ingat Kak Datin atau ingat dekat anak dia? Jangan berlepetlah. Nak beritahu kau. Aku punya cuti yang tak terima. Oh, habis itu Syarip pergi Jogja? Jadi, insya Allah. Mak kau? Mak, aku dia tak kisah kot. Pastinya aku teringat sangat nak pergi tapi tak apa. Lepas kali. Alah, kau tak nak pergi tak payahlah paksa. Bila pergi ini? Mujur seterusnya? Okey. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan. Nah. Puan dah sihat? Alhamdulillah. Sihat kamu jaga saya. Dan ada orang juga yang jaga saya tahu. Maksud Puan? Jana. Oh. Jana, ya. Dia memang baik hati. Cantik pula itu orangnya, kan? Memang dia baik. Cantik. Rugi. Kalau terlepas dia, kan, Ennah? Gigit jari lah, Puan. Ma. Faris nak keluar sekejap. Eh. Mama baru saja balik. Takkan nak keluar? Faris, jumpa kawan sekejap, ya? Habis-habis dengan kawan. Tolonglah. Cepat balik tahu. So, kahwin tak nak. InsyaAllah, Ma. Betul? Ya. Kita bincang pasal ini yang lain kali, ya? Bagi begini. Baiklah. 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 Jana rugi kalau ada orang lelaki yang tolak umpah macam Jana itu. Tapi kan kalau Faris itu dah ada pilihan hati dia, susah juga, Puan. Saya akan pastikan Faris dengan Jana. Jom niat atas, Puan berehat dulu, ya? Tumpah. 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 Saya rasa Mama saya itu macam nak jodohkan saya dengan Nurse dia. Apa? Cantik sangatkah perempuan itu yang dia nak padankan dengan awak? Anak datuk mana? Cantik jugalah. Kadang-kadang kalau dia senyum, sweet sangat. Faris! Dah awak tanya, saya jawab sajalah. Siapa lagi cantik? Saya ke dia? Kalau soal cantik awak, saya tak boleh nak cakap. Sebab cantik itu kan subjektif. Faris, awak dah syok pada dia? Hah? Saya tak cakap pun saya syok pada dia. Kalau begitu tak kisahlah. Kalau awak tak syok pada dia, setakat Mama awak saja yang suka, pun tak jadi juga kan? Tapi saya takutlah kalau Mama masih desak saya nanti. Takkanlah dia nak desak awak. Awak dah tak nak. Tapi apa pun, saya tak risau. Sebab Mama awak pergi jumpa saya. Saya pasti lepas saya jumpa saya, dia akan ubah fikiran awak. Kecewa dia nampak? Mestilah. Awak ini Ika... Ika anak Datuk Mokhtar, kan? Ya. Selalu kecewa. Apapun, mesti kamu jadi teman kawan saya. Siapa yang tak bangga kalau jadi teman kawan kepada anak Datuk Mokhtar? Maaf. Jadi, apa masalahnya? Saya cuma beritahu saja. Saya rasakan awak memang awak kena jumpa Mama saya. Alah, itu masalah kecil saja awak. Apa yang perlu saya buat? Saya cuma berada di sana. Lelaki. Lepas itu, Mama awak mesti cakap, Fariz, Mama nak Fariz kawin besok juga. Mama suka sangat dengan Ika itu. Sesuai sangat jadi bakal menantu Mama. Saya pun selit di belakang. Yalah itu. Kenapa awak ini? Jomlah awak. Saya nak tengok wayang. Wah, saya tak bolehlah. Saya dah ingin cakap sama saya. Alah, jomlah. Sekejap saja. Ya? Jom, jom, jom. Sekejap saja, janji. Ya, janji. Kita beli tiket wayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, buat apa? Buat ini lah. Puan Endah, jom. Baru saja, jom tadi. Oh, Alhamdulillah. Puan Endah dah cakap apa-apa dengan kamu? Cakap apa pula, Ayah? Tadi Fariz datang ke hospital. Itu saja lah itu. Dia nak temukan kamu dengan Fariz. Tak ada lah, Ayah. Kebetulan saja. Lagipun memang dia nak ambil mak dia balik rumah. Fariz itu duduk pun tak baik tahu. Dulu? Sekarang? Sekarang? Ayah tak tahulah. Yang kamu tanya ini kenapa? Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa lah, Ayah. Takkan Ayah cakap dulu dia baik. Jadi jangan tanyalah sekarang dia macam mana. Itu saja. Lagipun, Ayah, kita orang ini macam lain dengan bumi lah, Ayah. Jawa panggang dari api. Baguslah. Kalau Ajanah tahu kedudukan kita di mana. Tak boleh, Ajanah masuk bilik dulu. Penat ini. Nanti kita makan sekali, ya? Ayah. Bawa balik, Fariz. Mama. Kenapa Mama tak tidur lagi? Macam mana nak tidur? Pukul 2 pagi lah nak bawa balik. Emang risau tahu. Apa nak jadi ini, Fariz? Keluar pagi balik malam. Keluar malam balik pagi. Hah? Mama. Kan Fariz cakap bagi masa dekat Fariz? Itu kira okeylah Fariz keluar balik malam. Kalau Fariz keluar tak balik-balik, macam mana? Merepek. Bagi masa, bagi masa. Berapa lama lagi? Tak-tak malam berembun. Mama. Fariz tak pernah pun lupa tanggungjawab Fariz dekat syarikat. Pagi-pagi lagi dah Fariz terpacar dekat syarikat itu. Kerja pun tak pernah tertangguh. Fariz, dalam hidup ini bukan fikir soal duit saja tahu. Kena fikir masa depan, diri sendiri. Mama ini dah tua. Kelabang Mama mati macam mana? Siapa nak jaga Fariz? Fariz jagalah diri Fariz sendiri. Iyalah itu. Jaga diri sendiri, konon. Macam inilah. Mama bagi tempoh sebulan untuk Fariz berubah, okey? Kalau Fariz tak nak... Kalau Fariz tak nak, Mama akan jual syarikat. Mama cakap betul. Fariz tahu Mama kan? Mama akan kotakan apa Mama cakap. Jual syarat. Mama. Apa�oses tersebut. Mama yang mulutangnya punya mereka. Mamyu. Bawah. Mama yang ibal67an. Iyumraz. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ayah dah pergi tahu dah? Belum. Maklah. Tolong cakap. Kenapa? Dania nak pergi Yogyakarta. Yogyakarta? Ampuy! Buat apa di sana? Cuti. Sampai ke sana pun cuti? Ini mesti ada kaitan dengan gunung buah api yang meletup setahun lepas itu kan? Ya Tak apalah, pergilah Kamu pun dah lama tak bercuti kan? Abang ini, lepaskan dia pergi, seunilah kita Seminggu saja Saya kan ada di sini Tak, Mak ini Yelah, yelah, yelah Tapi ingat, jangan sanggup orang sana Eh, Mak ini merepek lah Terima kasih, Mak Okeylah, jangan lagi kerja dulu, eh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum, Kak Maria Waalaikumsalam Lah, Puan Enda Terperanjat Kak Maria ingat siapa tadi Ada apa hal ini? Saja saja, telefon Ini, Kak Maria Dah lama kita tak jumpa Datang rumah malam ini? Semang-semang? Makan kat sini? Kak Maria tak ada hal apa InsyaAllah nanti Kak Maria bagitahu Abang Haji Haa, bawa sekali dengan Jana Ya, Kak Maria? InsyaAllah kot Rasanya Jana minggu ni kerja pagi Haa, bolehlah Nanti dia balik Kak Maria bagitahu Nanti kita akan bawa dia sekali Oh, yakah? Takpe, nanti malam datang Kak Maria Hari ni saya yang masak tau Istimewa untuk Kak Maria sekeluarga Jangan tak datang Bawa Jana sekali InsyaAllah Okey, Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Puan Takpelah, biar saya yang buat ni Takpelah, Nah Hari ni saya nak masak Tiba-tiba je, Puan Sebab hari ni saya ada tetamu istimewa Wah, siapa tu, Puan? Adalah Nak jauh tengoklah dia Haa, saya rasakan ini mesti bakar menantu InsyaAllah Mudah-mudahan Dia akan jadi bakar menantu saya Hmm, kalau dah menantu Tentunya untuk bakar isteri Faris, kan? Ana Untuk siapa lagi? Saya ada anak seorang tua je Hmm, yelah Tapi, siapa, Puan? Puan pernah jumpakah? Pernah Kalau Faris tak nak Saya akan paksa dia sampai Faris nak Eh, Puan Tak baiklah buat macam itu Kesian Kak Faris Buatnya dia ada pilihan hati dia ke Siapa yang tak nak dengan Faris ni, Puan? Handsome Kerja pun elok Lepas tu anak orang lebih baik Ana Yang saya pilih ni pun Memang baik Terbaik Dahlah, macam Kakak banyak Pegang ambil ikan dan peti ais tu Kita masak sama-sama, ya? Saya hantar kain kat belakang, Nuri Baiklah, okey Baiklah Baiklah Encik Faris Saya harapkan moga-moga projek ni berjalan dengan lancar Insya Allah, saya berharap begitu Kita jumpa lagi minggu depan, ya? Semoga lagi, terima kasih 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 Encik Faris, kalau pasal kerja memang nombor satu Tengoklah klien datang, mesti jahat Kamu perkara yang penuh Itulah namanya, kita kena balancekan kerjaya Sebab itulah Mama saya sayangkan saya. Macam mana dengan Puan Indah? Dah sihat? Alhamdulillah Puan Indah dah sihat. Mungkin minggu depan dia akan masuk jabat balik. Alhamdulillah. Okeylah kalau tak ada apa-apa saya balik meja. Saya. Kita ada masalah baru ini. Nampaknya Puan itu lebih sukakan Jana. Kita tak boleh biarkan dia jadi penghalang kita. Ya Tuhanku Jagalah diri ini menempuh Ya Tuhanku Ketemu taklah kami berdua nanti Hingga itu melontak Jagalah dirinya Ceptennya Jep deciding CAN dia Ketemu tak banyak Dia Ketemu tak posição fav Они dan Terima kasih.